Tolong diperhatikan ya, ini berarti kita menggunakan tenaga mesin kalau seperti ini ya Jadi dengan seperti ini kita menggunakan tenaga mesin, coba kita akselerasi ya Nah ini kalau di overdrive, kalau kamu tekan overdrive meskipun kamu tekan gas Dia tetap menggunakan tenaga mesin, ISG nya tidak memberikan dorongan Tapi kalau kita matikan overdrive nya, sudah kita matikan ya itu ya, lihat ya Overdrive di atas kita matikan, kita akselerasi Nah kita lihat ya, lihat ya panah dari baterai ke mesin yang di atas engine Nah itu dia memberikan bantuan dorongan saat akselerasi, lihat jadi baterai dipergunakan ini seperti ini Nah itu tadi untuk membantu tarian awal Nah tolong diperhatikan untuk membantu di tarian awal Tetapi perlu diperhatikan juga disini bahwa simbol yang A ini, yang A ini, ini jangan di off kan Berarti nanti akan ada manfaat dari hybridnya Nah ini tolong diperhatikan seperti ini Nah ini tadi kita menggunakan engine dan baterai Sekarang kita melakukan de-akselerasi Nah kita melakukan de-akselerasi, mesin melakukan pengisian baterai Nah ini bisa diperhatikan untuk tanda panah Tanda panah dari engine menuju ke baterai Karena baterainya sekarang jadi 4 bar Nah jadi kalau kita perhatikan, kita akan berhenti di lampu merah Nah kita perhatikan dulu, kita akan berhenti di lampu merah Dalam posisi D, mesin D ini menggunakan mesin, kita tidak menggunakan baterai Posisi D, tetapi kalau shield belt tidak kita pergunakan Ini shield belt tidak kita pergunakan Maka idle start stopnya itu tidak berfungsi ya Jadi harus menggunakan shield belt Lihat nih, begitu shield belt kita pakai Kita berhenti, baru nanti baterainya Nah ini berfungsi Nih, ini 0, ini kita menggunakan baterai Ya, 0 kita menggunakan baterai Tetapi perlu diingat ini harus di posisi D Ternyata lagi, kalau kita di posisi P atau parkir Atau tadi ada pertanyaan mana sih Dia tidak bisa menggunakan baterai Jadi kalau posisi P Nah ini posisi P ya Nah jadi yang kedua Jika posisi P, parkir posisi P ya Itu kita tidak bisa menggunakan baterai meskipun kita berhenti Jadi tidak berfungsi untuk ISG-nya atau idle start stopnya itu Coba kalau kita pindahkan ke D Lihat ya, perhatikan D Nah seperti ini Kita berjalan sebentar Nah coba kita ke D Oke Harus dengan posisi berjalan sebentar terlebih dahulu Jadi tolong benar-benar diperhatikan untuk tes-tes-tesnya ya Misalnya ini kita berjalan Terus kita berhenti Tapi dalam kondisi D Nah ini dia engine-nya mati Posisinya Nyala yang idle start stopnya Tapi begitu kita Ini posisi masih kita rem ya Begitu rem kita lepas Dia nyala langsung Nah seperti itu ya Jadi ya Jadi kegunaannya untuk akselerasi baterainya Sama Untuk saat berhenti di lampu merah Nah ini tolong diperhatikan baik-baik semua teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton